Intro Bagian terbaik Tuhan, di hari minggu ini adalah untuk setiap kami duduk di bawah kakimu Bagian terbaik adalah Tuhan kami belajar menjadi Maria Mendengarkan apa yang engkau ingin sampaikan Dan Tuhan kami berdoa Supaya apa yang disampaikan bukan kata-kata manusia tapi firman Tuhan Yang jatuh di tanah yang subur Ajar kami Tuhan biar hari ini kami pulang dan kami tidak akan pernah sama lagi Di dalam nama Tuhan Yesus setiap anak muda yang siap mendengarkan firman Tuhan Katakan Amen Thank you Alright sebelum duduk Sebelum duduk Cowok-cowok kalian itu semua ganteng-ganteng Saya salut sama kalian Yang tadi waktu praise and worship loncat-loncat gak peduli itu baju basah apa enggak Bener-bener saya waktu itu pikir ya Aduh saya salah kostum ini panasnya minta ampun Tapi saya tetap loncat Dan juga cewek-cewek Saya salut sama kalian Kalian gak peduli kalau makeup kalian luntur Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yeay This is the spirit Salam kanan kirinya dan silahkan duduk semuanya Haleluya Kalian siap mendengarkan firman Tuhan? Ya Saya juga siap saya antusias sekali Saya senang berada di tengah-tengah kalian Saya senang saya bisa pelayanan menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan Hari ini saya menyampaikan More than conqueror Lebih dari pemenang yang antusias katakan Amin Oke Karena ini kotbahnya masih kira-kira 50 kali 2 menit Enggak ya 50 menit Jadi saya harus simpan tengan agak Saya Calm down Oke Di more than conqueror Kita akan buka sama-sama di Joshua Pasal yang ke-6 Ayat yang 1 sampai ke-20 Sekali lagi Joshua pasal yang ke-6 Ayat 1 sampai 20 Kita akan bahas dari ayat ke ayat Sekali saya mempersiapkan Joshua pasal 6 ini Saya baca Dimana kisah tembok Yeriko diruntuhkan Dan Saya membayangkan kehidupan saya sendiri Jemaat juga Siapa di tempat ini Yang dari perjalanannya kenal Tuhan Yesus Kemudian bergereja Kalian juga melayani Kalian tahu bahwa Tuhan adalah baik Amin Soalnya saya katakan God is good I want you to say all the time When I say all the time You say God is good Can we do that? Ya Oke let's try God is good And all the time Ya berikan tepuk tangan mohon Tuhan Pasti kalian terima janji Tuhan Di dalam 2 bulan November dan Desember ini Kita berbicara tentang Encounter His promise Janji Tuhan Dalam menerima janji Tuhan Kita pasti terpesona banget Janji Tuhan itu gak pernah biasa-biasa Bener apa bener? Gak pernah gitu loh Janji Tuhan itu selalu wow Janji Tuhan itu selalu di luar Daripada apa yang kita pikirkan Apa yang kita bayangkan Nah Itu gak kejadian terima Langsung besoknya kejadian langsung jadi Digenapi Gak mungkin dong ya Dan juga mungkin gak 1 bulan 2 bulan Kita perlu menjalaninya dengan setia Sampai itu digenapi Dan di dalam perjalanan itu Kadang kita melihat Banyak hal-hal yang buat kita itu tawar hati Kadang itu buat kita itu Curiga Kita mikir Bener gak sih janji itu Ya curiga Kemudian Kita minta opsi lain Jadi Kita merasa Ini janji itu Too good to be true Terlalu bagus Kayaknya Saya belum di level itu deh Ya Tuhan Berikan kepercayaan Salah satu mungkin Dari teman-teman kita ini Atau kalian nih Diminta Sama kampus Untuk berkotba Di sebuah retret Ya Terus Kalian langsung bilang Bercanda Gue kan gak ada PDT PDP PDM PHP Kan gue gak ada Bercanda ya Masa gue diundang Gak salah Tanyanya itu bukan sekali Ditanya dari pemimpinnya Dari panitianya Dari temannya Yang dikenal semua Lo gak salah Lo undang gue Lo gak salah Bukannya itu yang diundang Kadang kalau Tuhan itu Berikan kepercayaan Yang Yang Diluar daripada kita bayangkan Kita tuh minta opsi lain Karena kita merasa Yoh gue belum lah Sampai kesana Tuhan itu loh Kalau berikan visi Berarti Tuhan tahu Seberapa besar Dan Tuhan percaya Bahwa kapasitasmu G D Yang percaya katakan amin Iya Jadi bukan lagi Cara Anda Cara kamu Lihat dirimu sendiri Tapi kalau Tuhan katakan Ini janji buat kamu Berarti Tuhan tahu Bahwa Tuhan akan Mengerjakannya Dan menggenapinya Dan kamu itu bisa Katakan sama temennya Kamu tuh bisa Iya Kamu tuh bisa Begitu juga Sewaktu Tuhan Berfirman kepada Yosua Ya Sewaktu Tuhan Meminta bangsa Israel Untuk Take over Jericho Untuk Mengambil Kota Jericho Dan Tuhan berfirman Kepada Yosua Dan juga dengan rencana Rencana strateginya Dan kita akan Share sama-sama Saya akan ceritakan Sama-sama di siang hari ini Mari kita buka Di ayat yang pertama Dan saya juga ada slide Boleh tolong Dinyalakan Judulnya adalah More Than Conqueror Dan ayat pertama Kita baca sama-sama Dengan suara yang terbaik Satu, dua, tiga Dalam pada itu Jericho telah menutup Pintu gerbangnya Telah tertutup kota itu Karena orang Israel Tidak ada orang keluar Atau masuk Garis bawah Tertutup Katakan tertutup Ayat pertama ini Saya ingin membahas Keadaan kota Jericho Kota Jericho Ditutup pintu gerbangnya Karena rakyat yang ada Di dalamnya itu Tidak keluar dan tidak masuk Karena mereka takut Sama bangsa Israel Bangsa Israel Reputasinya itu Orang-orang sudah tahu Bangsa-bangsa sudah ketakutan Kalau bangsa Israel datang Mereka itu menyertai Israel Dan pasti Israel menang Jadi Jericho itu takut banget Ditutuplah pintu gerbangnya Dan kita tahu Di perikub ini Siapa yang sudah pernah tahu Cerita tentang Jericho Boleh tolong lambaikannya Ya banyak Kita tahu bahwa Selanjutnya Tuhan ngomong sama Joshua Bahwa Tuhan akan menyerahkan Jericho Ya Tuhan akan menyerahkan Jericho Tapi Janji di mana Jericho akan di kalahkan Itu tidak seperti Kenyataan yang dilihat Jericho itu tidak kelihatan Yang gampang di take over Jericho itu tidak kelihatan Yang gampang Untuk dimenangkan Karena Temboknya semua Ditutup Suatu kita terima Janji Tuhan Ya Janji Tuhan seperti apa Saya ngomong yang simple dulu ya Tuhan bilang Kamu akan jadi orang yang murah hati Kamu akan jadi orang yang sabar Kamu akan membawa dampak Kamu akan jadi orang yang baik Kita melihat tembok itu tertutup Waktu terima itu Kita bilang Gimana gue jadi orang baik Kalau gue pulang Gimana gue jadi orang sabar Waktu gue pulang Keluarga gue itu gak harmonis Gimana gue bisa sabar Gue pulang-pulang Mama selalu berkata Negatif sama hidup saya Saya pulang Baru pelayanan Suka cita Saya sampai rumah Mama bilang Ah lu pelayanan-pelayanan Bocai lah Lihat Lu tuh dikit-dikit emosian Ngerti bocai gak sih Bocai itu apa ya Gak gunalah gitu ya Gak gunalah Lu pelayanan pulang-pulang Ya masih emosian gitu Terus kita itu pengen murah hati Kita tuh Dapat janji Tuhan Bahwa kamu jadi orang yang murah hati Kita tuh ya Murah hati tuh gak pelit Jadi disini tuh Jemaat AOG tuh gak ada yang pelit Amin Murah hati Kasih tip juga gak hitung-hitungan Amin Terus misalnya Kalau mau traktir temen juga Maksudnya gini loh Kita itu harus punya mantra Traktir Bukan ditraktirin Halo Amin Iya Gitu ya Jadi kalau misalnya temen ulang tahun Kita nanya dong Eh kamu mau dikasih hadiah apa Jangan ulang tahun tuh diserbu semua Traktir Traktir Terus dikasih kue itu ya Crackers disusun Terus dikasih si lilin Ngasih kuenya crackers Tapi rame-rame lagi Jadi bayangin ya Malkis disusun gitu ya Terus dikasih lilin Tiup-lilinnya Udah tiup Wah udah senang Habis itu Yang ulang tahun tuh gemeteran Pasti gue diminta traktir Kita harus jadi orang yang murah hati Dan Tuhan itu berkata Bahwa kita tuh akan memberi pinjaman Bukan menerima pinjaman Amin Nah Tembok itu loh Kita lihat sehari-hari Tembok yang tertutup itu loh Gimana gue jadi murah hati Tabungan gue aja pas-pasan Ya Cici ngomong sih gampang Gue kalau traktir orang Gue bisa gak makan seminggu Karena kadang kita pikirnya itu versi kita Tau gak sih Kita counter Janji Tuhan itu Dengan versi-versinya kita Gimana ya Gue mau jadi orang yang baik Sementara Teman-teman gue itu Selalu fitnah gue Gosipin gue Gimana gue jadi baik Kadangnya Gue ketemu I cannot fake it I just hate her Gimana gue mau baik I pray Jemaat AOG itu Bukan jemaat yang cuman nice Tapi jemaat yang kind Amin Kalau nice itu ya Ramah sama orang gitu ya Tapi kalau kind itu lain cerita Kalau kind itu adalah tulus dari hati Baik gitu loh Kalau di gereja gitu ya Teman-teman yang datang Orang-orang yang belum pernah ke gereja Makan belum Pas dibilang belum Nah itu nice gitu ya Tapi kalau kind itu Shalom Dari mana datang sama siapa Udah makan belum belum Oh iya bentar ya bentar ya Dicari sampai ujung dunia Gimana kalau orang yang gak makan itu dikasih makan Kadang kalau kita denger Orang punya masalah itu Jangan istilahnya Or ya doa ya gitu We don't want to be that kind of church Amen Kita jadi orang tuh yang jadi jawaban juga Buat orang I'm not asking you to be Apa ya Saya gak Saya gak mengatakan bahwa kalian tuh Jadi problem solvernya setiap orang Tapi lakukan Jangan tahan-tahan kebaikanmu Nah itu maksudnya Jangan ditahan-tahan kebaikanmu Karena percayalah Visi yang saya katakan Dan janji Tuhan yang saya katakan Hari ini Bukan masalah Lu bakal jadi presiden Lu bakal jadi ini Bukan janji seperti itu Tapi ada janji yang lebih indah Daripada yang cuman Cuman yang kayak satu kalimat itu loh Ada janji yang lebih indah Kita akan lihat sama-sama Dan waktu kita melihat tembok itu tertutup Tuhan berikan janji Tuhan akan berikan cara-caranya juga Kita baca sama-sama di ayat yang kedua ya Di ayat yang kedua Ayat yang kedua Kita baca satu, dua, tiga Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko Ini beserta rajanya dan palawan-palawannya yang gagah perkasa Katakan ketahuilah Garis bawah ketahuilah Dalam translation terjemahan yang lain Ketahuilah itu adalah si Katakan si Lihat Tadinya tembok Yeriko tertutup Ditutup oleh bangsa Yeriko Orang Israel gak bisa masuk Tapi sekaligal kau Tuhan berikan janji Tuhan mau kita itu bukan lihat apa yang kelihatan But God say see I have given Yeriko into your hand Saya telah berikan kemenangan Saya telah berikan Yeriko ke dalam tanganmu Artinya lihat dengan mata iman Lihatlah dengan imanmu See with your eyes of faith That it is taken down Bahwa tembok itu diruntuhkan Bahwa tembok itu dihancurkan Lihatlah dengan mata imanmu Saya merasa Tuhan itu baik banget ya Sebelum Tuhan itu kasih Yosua Step-stepnya nanti Kalau kita juga tahu dan pernah baca Step-stepnya bagaimana Tujuh iman, tujuh sangka kalah Mengangkat tabut, diiringi Berapa kali kita sudah pernah baca Tapi sebelum Tuhan kasih Ini, 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 ininya God gracefully assure Joshua That it is taken down Tuhan itu secara gracious Secara murah hati Memberitahu dan meyakinkan Bukan cuma memberitahu loh Tuhan itu memberikan misi nantinya Tapi sebelum misi itu diberikan Tuhan itu meyakinkan Hambanya yang akan dipakai Tuhan itu meyakinkan Joshua Bahwa dikatakan Si, hey lihat Bahwa ketahuilah Aku serahkan ke tanganmu Yeriko Beserta rajanya Dan pahlawan-pahlawannya Yang gagah perkasa Lihat dulu, lihat dulu Mari kita buka sama-sama di Ibrani 11 ayat 30 Karena Yeriko ini di kalahkan bukan oleh strategi perang Yeriko ini menang Diberikan, orang Israel diberikan kemenangan atas Yeriko Bukan karena mereka pintar perang Apa yang dikatakan Ibrani pasal 11 ayat 30 Tolong ditampilkan Dan ini tercatat Setelah perjanjian lama lewat Sudah masuk perjanjian baru Peristiwa itu diingat Mari kita baca Oleh karena apa? Satu, dua, tiga Karena Setelah kota itu dikelilingi Tujuh hari lamanya Karena apa? Yang balkon karena apa? Karena iman runtuhlah Tembok Yeriko Ayat dua ini Kalau kalian mau catat Karena tadi saya bilang Ayat pertama ada Yeriko Ayat kedua It's promise to victory Kalian boleh catat Promise to victory Di rumah Kalian boleh baca perikopnya Kita gak baca disini Jadi kalau kita sudah mendengarkan Firman Tuhan di gereja Alangkah baiknya Kalau pulang ke rumah Setelah hangout Pergi sama teman-teman Yang namanya firman itu Kan direnungkan ya Direnungkan siang dan malam Jadi saya ingin membekali teman-teman Anak muda sekalian Kalian pulang Kalian bisa review khotbah ini Kalian baca Roma Pasal 6 Ayat 1 sampai 14 Kemudian Kalian juga baca Kolose 2 Ayat 6 sampai 15 Sekali lagi kalian baca Roma pasal 6 Ayat 1 sampai 14 Kolose pasal 2 6 ayat 15 Sudah dicatat Di perikop ini akan dibahas Bahwa Tuhan itu selalu Memberikan kemenangan Di dalam janjinya Katakan amin Janji apakah Yang setiap orang di tempat ini Dari depan sampai belakang Ujung kanan sampai ujung kiri Kita semua terima satu janji Dimana ke depannya Visi kita semua beda-beda Kita dipanggil unik Kita punya Pemakaian Tuhan atas hidup kita itu Beda-beda Tapi ada satu janji Yang sama Yang membuat kita duduk disini Nah tapi Gini ya Bagi yang belum baptis Sebelum saya nanti ending Saya suka lupa Bagi yang belum baptis Hari ini kita ada baptisan Jadi teman yang baru diajak Yang mendengarkan firman Tuhan Dan kamu merasa bahwa Sungguh Tuhan Mau memakai hidupmu Lebih lagi Melangkahlah di dalam ketaatan Berikan dirimu Setelah ibadah ini dibaptis Nah satu hal yang membuat kita sama Menerima janji Yaitu Janji bahwa Dosa dan maut Telah di kalahkan Katakan amin Dosa dan maut sudah di kalahkan Kita memperoleh keselamatan Dan oleh iman When we see When we believe With faith Maka dosa dan iman Sudah di kalahkan Coba lihat ya Tuhan katakan kepada Yosua See I have given Yeriko Into your hand Ketahuilah saya Menyerahkan ke dalam tanganmu Kota Yeriko Tuhan itu selalu Di dalam janjinya Apa yang dia janjikan Itu sudah Accomplish Itu tuh sudah selesai Katakan Accomplish Mission Accomplish Begitu juga dengan hidup kita When we receive that salvation It is accomplished Itu tuh sudah selesai Kita seharusnya Enggak jadi pengikut Tuhan Yang takut Jatuh bangun Amin Kita seharusnya jadi pengikut Tuhan Itu Yang enggak bolak-balik Enggak lucu dong Dari awal kamu terima Tuhan Kamu terima keselamatan Dosa itu sudah di kalahkan Itu udah kalah It will not rule over your life Tidak akan lagi menjadi Tidak akan lagi berkuasa atas hidupmu Lain cerita Kalau lu izinkan Itu berkuasa As simple as that It's the promise and it is accomplished Janganlah takut akan dosa dan maut itu Karena itu sudah kalah di bawah kaki Yesus Katakan amin Seperti itulah janji Tuhan dalam hidupmu Yang tadi saya katakan Kita semua punya satu janji itu Yaitu kita tidak takut akan dosa dan maut Katakan amin Tapi berjalan ya perjalanan kita setelah kita kenal Tuhan ya Tuhan ada mau kasih janji-janji yang berbeda-beda Bagi yang masih kuliah Ada janji Tuhan dalam hidupmu Bagi yang mau memulai usaha Ada janji Tuhan dalam hidupmu Bagi yang udah pacaran Mau mempersiapkan pernikahan Ada janji Tuhan dalam hidupmu Amin Wah aminnya paling kencang lagi Semuanya akan menikah dengan pasangan yang terbaik Oh yeah Oke Berikan tangan buat Tuhan Kamsia Tuhan Nah waktu kalian bilang amin Tadi tuh ya rame-rame waktu bilang amin ya You need to believe Itu sudah diberikan Saya kalau mau kupas ini Yang gak selesai-selesai loh Dan kalau saya mau terus ini nih Bisa-bisa dalam hati kalian Please move on But seriously You just need Saya harus tekankan ini Saya harus kayak apa ya Paku bumi ya Bum Bum Saya harus tanamkan fondasi ini Sebelum saya move on kepada strategi Plan Instruction Path to victory Dan bagaimana caranya Sebelum ini Saya mau tekankan ini Mau tancapkan ini Menjadikan fondasi Dan dasar yang kuat dalam hidup kalian Supaya kalau kalian terima janji Tuhan Kalian tahu It is a complete That I just need to live my beautiful life Yes That's how you live Berikan tepuk tangan buat Tuhan It is a complete Amin Nah sewaktu kita terima janji Tuhan itu Janji Tuhan itu gak selalu yang gini loh Ada orang mau buka bisnis Bisnisnya sekarang tuh udah gak cuan Terus lu mau ganti bisnis Terus doanya begini Tuhan tetap di bisnis ini Atau ganti Nah kadang kita tuh pikir sedangkali itu janji Tuhan Atau janji Tuhan itu kita Kita jadikan seperti konfirmasi demi konfirmasi You get me? Itu bukan janji Tuhan Biarlah hubunganmu sama Tuhan itu bukan cuman Datang ke Tuhan itu tanya yes no tok gitu loh Tanya Tuhan Tuhan ini bukan orangnya Tuhan aku mau ganti jurusan gak ya? Tuhan aku sekolah Oh saya katakan ini bukan berarti ya Sejak hari ini kita tidak lagi berdoa tanya Tuhan Tentang keputusan-keputusan kita Bukan Tapi ketahui lah Keputusan itu di tanganmu Jangan repotin Tuhan Ya Tuhan itu gak repot sih Tuhan itu maha Bisa semuanya Tapi kemohonlah please lah Jangan repotin Tuhan itu dengan boleh gak boleh Iya apa enggak Kanan apa kiri Maju apa mundur Jangan Karena bukan Tuhan gak mau direpotin Tuhan ingin membekali Supaya kamu mengenal dia Sehingga iya atau enggak kamu sendiri yang putusin Isn't that great? Lu minta tongkat golf Tuhan kasih lapangan golf Itu loh Kita itu loh mintanya itu Bayangin ya Kalau kamu nanya ya Tuhan aku buka bisnis ini apa enggak ya? Oke lah Tuhan jawab lah Oke kamu gak usah ganti kamu disini aja Lah terus nanti lima tahun lagi Ada satu musim yang baru dalam hidupmu lagi Terus kamu tanya lagi Tuhan ini gak ya Masa sih sampai nanti kita tua Kita bolak-balik jadi orang yang Minta terus Tuhan Tuhan tuntun aku ya Bukankah setiap dari kita Mau jadi dewasa Sehingga sampai masuk satu dimensi Tuhan Sertai aku Tuhan Gak selalu dong tuntun aku Tuhan Iya apa enggak Tuhan Tapi Tuhan ingin ajarkan setiap jemaat AOG Youth Anak-anak muda Mulai dari kalian muda Kalian itu sudah punya mental Bahwa keputusan di tanganku Tapi hasil akhirnya adalah milik Tuhan The obedience is mine And the result is his Aku taat Aku taat Karena itu bagianku Aku ambil keputusan Intinya orang yang kalau kenal Tuhan Hubungannya dekat sama Tuhan Keputusannya gak akan Gak akan ngawur-ngawur Bener apa enggak? Jadi kalau anda tanya tadi Bisnis di gitu ya Bisnis Bukan Jawaban yang Ganti bisnis Apa enggak yang kamu perlu Tuhan Tapi Saya kasih contoh Sewaktu anda mulai Merasa bisnis ini sepi Anda berpikir Saya mau ganti bisnis apa enggak Berlututlah Sampai Kamu mendengarkan janji Tuhan Janji Tuhan seperti apa? Sampai kamu mendengar Tuhan katakan Aku besertamu Itu janji You hear me? Hello amen Aku besertamu That's the word that you need to hear Bukan tentang ganti apa enggak Kanan apa kiri maju apa mundur Iya apa enggak Bukan itu But that one voice that you are waiting for It's his heart Karena waktu kamu dengar aku besertamu Itu bukan cuma membekali kamu ganti bisnis apa enggak Tapi itu akan membekali kamu waktu cari koneksi Itu akan membekali kamu sewaktu ketemu klien Itu akan membekali kamu You see? You ask for golf stick But God give you lapangan golf Tuhan mau berikan yang lebih besar Jadi jangan dong cari jawaban yang simple-simple Begitu juga dengan pasangan hidup Jangan tanya Tuhan Tuhan ini apa enggak ya? Iya Yang ntar teken kontrak sampai mau memisahkan Kan lu kok Tuhan yang putusin sih? Iya Dalam keadaan sehat dan sakit Dalam keadaan suka dan dua Eh kan lu yang teken kontrak Kan lu yang tukar cincin Masa tanya Tuhan sih? Saya mau katakan ya Janji Tuhan buat orang yang masih single Happy, bahagia And not desperate Janji Tuhan tuh begini loh You will be the best wife And you will be the best husband Ya itu janji Tuhan Jadi jangan anda bingung itu dengan All the kriteria Wah gua mau dia tinggi Gua mau dia lucu Kalo dia gak lucu gua gak mau Gua mau giginya rapi Kalo giginya ada keluar satu aja Enggak jadi deh Aku gak tau deh pokoknya list lu tuh apa Ya oke lah you have the list You need to You need to Tapi selama perjalanan Jangan tanya Tuhan itu Itu enggak ya Itu enggak ya Ini enggak ya Tuhan kalo misalnya dia senyum sama gua Kayaknya dia Soalnya dia jarang-jarang Lu gak tau kalo dia ketemu semua orang Dia juga senyum No Janji Tuhan itu kadang simple You know what Bagi orang-orang yang belum ketemu pasangan Di tempat ini Saya dorong Dan saya tantang Kalian itu justru Terimalah janji Tuhan itu Yaitu Kalo saya cewek ya Saya mau denger Tuhan katakan You will be the best wife Maka saya Akan mempersiapkan diri saya Supaya orang yang dapat saya Nga amsyong Serius Lu mah Jangan kebagusan lah Wah Kayak maksudnya gini loh Kok saya bilang kebagusan Memang kita semua bagus sih Cuman agak-agak dong Wah orang itu ya dicerca Ini kurang Ini kurang Itu kurang Ih kalo orang ya Kamu itu dibilang Kamu kurang-kurang Kamu nanya Salah satu pihaknya Lu punya kaca gak sih Enggak lah ya Enggak jahat gitu lah ya Tapi serius Janji Tuhan itu adalah You will be the best wife You will be the best husband Untuk itu Kelolalah dirimu baik-baik Kalo yang jarang keramas Keramas lah Yang kalo males sikat gigi Sikat gigilah Please Tolong Kalo yang pelit Berubahlah Anda jadi mula hati Amen Kalo kalian bisa kelola diri kalian Kalo saya dikasih waktu ya Untuk membahas tentang Sex, dating, and marriage I will talk about dating Let me tell you Ceh, ceh, ceh Cowok gimana tuh ya Yang harusnya Jadi suami yang baik Ceh, ceh, ceh Istri gimana tuh ya Istri yang baik Saya gak bisa lo kasih jawaban Yang seperti itu Karena menurut saya baik Belum tentu cocok buat lu kan Bener apa gak Tapi saya cuma bisa bilang begini Hey bro Hey sis Pastikanlah kamu Kelola dirimu tuh Sebaik-baiknya Jadi orang tuh Yang belajar untuk Gak mementingkan diri sendiri Kamu itu Kalo misalnya Mementingkan diri sendiri Pacaran Dua bulan pertama Uh, kayak honeymoon Sampai ke bulan gitu ya Bulan ketiga Sampai satu tahun pertama Ceh, kok kita ribut terus sih Ribut terus Waktu ribut Muncullah perkataan Lo gak ngerti sih perasaan gue Emang gue gak ngerti Tau gak sih Sampai pernikahan Dan sampai selesai Sampai mati itu ya Apa yang membuat hubunganmu harmonis Bukan lo gak ngerti perasaan gue Tapi justru How is your feeling That's how you do it Lo mau apa Kamu mau apa Yang ditanya itu Kamu, kamu, kamu Bukan aku, aku, aku Jadi jangan pikir Janji Tuhan itu adalah Dia apa enggak Tapi justru Saya tantang kalian Yang masih belum ketemu pasangan Berlututlah di ruang doamu Dengarlah suara Tuhan That one voice That say Hey My son Hey my daughter Kamu akan Menikah dengan bahagia Karena mungkin disini Enggak semua orang Punya figur Pernikahan yang bahagia Mungkin kamu ragu-ragu Bahwa menikah itu bahagia Karena saya juga punya background Saya gak percaya Kalau menikah itu bahagia Bagi saya Oh menikah aja Itu kan perjalanan hidup orang Habis menikah punya anak Dulu sebelum saya bertobat Pikiran saya seperti itu Karena saya gak punya gambaran Pernikahan bahagia itu seperti apa Tapi Itulah janji Tuhan Buat hidup saya Kita semua beda-beda Maka itu kalian perlu doa Di dalam ruang doa Berlututlah Dan Tuhan janji kepada saya Tuhan katakan Pernikahan itu bahagia Janji Tuhan itu bukan begini Lu akan dapat cowok tinggi Ganteng Dimana dia duduk Di depan gereja sekarang ini It's not dead But God says Kamu akan menikah Dan kamu akan bahagia Itulah Yang membuat saya itu Akhirnya Membentuk diri saya Istilahnya Lu kalau dapat apa Ya lu tuh seperti apa Mengerti? Lu kalau dapat pasangannya Kayak begini Ya lu jangan salahin dia Karena itu seleranya lu Oh I know you hate me But seriously Kalau kamu anak baik-baik Ya lu dapatnya baik Tapi kalau lu anaknya clubbing Ya lu dapat lah yang suka minum Masa lu anak clubbing Terus lu dapat anak pendeta Kan gak mungkin kan? Ya gak mungkin lah Anak pendeta clubbing Amen So it's depend on you Bagaimana kau membentuk dirimu Maka kamu dapat pasangan seperti apa Dan itulah janji Tuhan Tapi gini loh Tuhan itu gak membiarkan kita Hanya dengan kata misalnya Aku besertamu Atau Tuhan tidak akan membiarkan kita itu Hanya dengan mengatakan Kamu akan menikah Dan kamu akan bahagia Tapi Tuhan itu juga provide Tuhan menyediakan strategi dan plan-nya Amen Cuman gini loh Kalau kita gak bisa yang satu ini dulu Kita gak bisa ikutin plan-nya Ini urutan Gak bisa dibalik Jadi harus ketahui lah Terimalah janji itu See you with your eyes of faith Dan nanti-nantikanlah that one voice Baru nanti strateginya itu baru cengli Tapi kalau misalnya lu gak dengar that one voice Lu dapet strateginya lu bilang itu bocengli Bener You just need to listen to that one voice first Setelah itu Tuhan kasih tau strateginya Dan strategi di Yosua ini Ada di ayat 3 sampai ke 7 Kita baca sama-sama Kalau Yosua dapat ini Dan dia tidak menerima visinya dulu Bener deh dia bilang ini strategi bocengli banget Tapi karena dia dengar that one voice This become make sense You wanna read it? You sure? Let's read it Ayat yang ketiga sampai yang ketujuh Satu, dua, tiga Haruslah kamu mengelilingi kota itu Yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja Demikianlah harus kamu perbuat enam hari Lamanya empat Dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangka kalah tanduk domba Di depan tabut Tetapi pada hari yang ketujuh Tujuh kali kamu harus mengelilingi kota itu Sedang para imam meniup sangka kalah Apabila sangka kalah tanduk domba itu panjang bunyinya Dan kamu mendengar bunyi sangka kalah itu Maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring Maka tembok itu akan runtuh Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan Ayat yang ke enam Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam Dan berkata kepada mereka Angkatlah tabut perjanjian itu Dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangka kalah tanduk domba Di depan tabut Tuhan Dan kepada bangsa itu dikatakannya Sama-sama katakan amin Kalau Yosua meminta nasihat daripada orang militer Atau penasehat perangnya Kira-kira strategi ini akan muncul gak dari seorang militer Enggak ya Pasti penasehat perangnya itu Ngeliatin tembok setinggi itu Kalau mereka mau kalahkan Pasti mengumpulkan senjata Pasti membuat tangga Untuk bisa memanjat tembok itu Bener Strategi yang Tuhan katakan itu Enggak akan muncul dari seorang penasehat perang Enggak akan Karena strategi Tuhan itu always unusual Tata baik-baik Tuhan itu memberikan strategi Direction Instruction And plan Dan apa yang Tuhan berikan itu unusual Untuk itu kita jangan buru-buru Kalau kita sudah menerima dan mendengar that one voice Jangan buru-buru Langsung Dengan pikiran kita menyusun Apa yang harus kita lakukan Tunggulah strategi dari Tuhan Begitu juga sewaktu kita itu dapat Visi atau janji Tuhan Dan kemudian besoknya Bukannya malah kelihatan jalan Itu terbuka untuk kejanji itu Malah dapatnya masalah Sering kali kita ngapain Terburu-buru Counseling You see that? Cara manusia itu Bukanlah cara Tuhan Dan itu tercatat Di dalam firmanya Kita buka sama-sama Amsal 14 ayat 12 Ya kita banyak buka firman Tuhan Karena saya percaya Iman tumbuh-tumbuh dari pendengaran atas Firman Tuhan Ya juga bisa ditampilkan Amsal 14 ayat 12 Ya ada di depan Mari kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Ada jalan yang disangka orang lurus Tapi ujungnya menuju Maut Ada disangka Gue perlu sharing sama teman baik gue Tapi Saya bukan bilang teman baik kita itu Nggak akan kasih nasihat yang baik ya Tapi Apa yang dipikir manusia lurus Ternyata ujungnya menuju maut Bukankah lebih baik kita tidak mengandalkan manusia Bukankah lebih baik kita jangan terburu-buru Mendengarkan nasihat manusia Tapi biarlah Rencana Plan Instruksi Itu datangnya dari Tuhan Itu unusual Kenapa unusual? Karena janji milik dia It is a complete Tuhan yang akan menggenapinya Jadi biar plannya juga milik Tuhan dong Iya kan? Masa sih Kamu dibilang gini Oh ya Kamu boleh Kalau ini mah seneng-seneng aja That's a bad example Anyway Saya mau bilang gini loh Kamu dikasih rumah Terus di dalamnya Kamu nggak dikasih kebebasan Untuk taro 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 Apa namanya Perabot Kan nggak enak ya Tapi sebenarnya Itu nggak contoh terlalu baik juga sih Dikasih rumah Sampai nggak mau ya But anyway Kalau Tuhan yang punya plan Tuhan bilang it is accomplished Dia juga punya strategi-strategi Yang menyertai-Mu God guides you with his plan Tuhan menyertai-Mu Dengan rencana-rencana Dan rancangan dia Begitu juga rancangan dia itu Lebih tinggi dari rancangan kita Amen Kita buka sama-sama di Yesaya 55 ayat 8 Yesaya 55 ayat yang ke 8 Ya boleh ditampilkan Ada di depan Mari kita baca Satu, dua, tiga Sebab rancanganku Dan jalanmu bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan Janganlah mengandalkan pikiran sendiri Janganlah mengandalkan perasaan sendiri Karena perasaan berubah Benar Perasaan kita itu berubah-berubah Jadi jangan mengandalkan perasaan sendiri Jangan mengandalkan pikiran pengetahuan sendiri Bahkan pengetahuan pun akarnya Hikmat datangnya dari mana? Takut akan Tuhan Dari manakah pengetahuan manusia Dari manakah hikmat manusia Kalau itu bukan datangnya dari takut akan Tuhan Kamu tidak akan dapat hikmat Yang akan membawamu berjalan sampai Janji itu dikenapi That promise to victory Adalah ayat 2 Sementara ayat ketiga sampai ketujuh Adalah strategi to victory Katakan strategi to victory Kemenangan di dalam hidup kita Saya berikan contoh lagi Ada satu kemenangan yang sama lagi Sekali lagi Setelah yang satu ini Kemenangannya itu beda-beda Setiap orang itu beda-beda Tapi ada satu yang sama Yaitu Kemenangan dimana kita semua akan hidup Di dalam kekekalan Yang percaya katakan amin Strateginya itu gampang banget Tau gak strateginya itu apa? Anyone? Strateginya apa? Per-sa-ya Gak masuk akal ya Gak masuk akal karena manusia di dunia berpikir Strategi untuk saya gak masuk neraka adalah Dengan menabung-nabung perbuatan baik saya Saya amal supaya saya gak kena karma Oh saya harus membantu orang lain Supaya roda dunia berputar Oh saya harus mereka berbondong-bondong Berbuat baik Tapi itu bukan strategi Tuhan Strategi Tuhan untuk kita menerima kemenangan Dan janji keselamatan It's a easy believism Ada kata seperti itu gak sih? Itu adalah kepercayaan yang sangat gampang Sangkin Sangkin This is injil yang begitu gampang Manusia susah terima It's so hard to believe This is an easy gospel Ini penginjilan yang paling gampang Kamu percaya barang siapa yang percaya Maka mereka tidak akan binasa Tapi mereka memperoleh hidup yang Kekal Percaya dan terima Yesus Maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal Itu strategi Tuhan Tapi susah bagi manusia untuk menerima That unusual strategy Karena mereka terus mau mengandalkan kekuatan sendiri Apa yang harus saya lakukan? 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 Berhenti! Jangan lakukan apa-apa Jangan lakukan apa-apa Jangan lakukan! Jangan lakukan apa-apa Apakah strategi Tuhan dalam hidupmu? Yang kadang kita itu merasa kebakaran jenggot Yang kita merasa Kalau saya mau punya pasangan yang baik Wah saya harus mapan Saya harus punya banyak tabungan Saya paling benar ya Anak cewek orang lain digedein Sampai cantik Masa sih nanti Habis lu nikahin gitu Dikasih makan batu kan gak lucu Benar ya benar Tapi kamu tidak mengandalkan itu Saya banyak melihat anak muda Yang meritnya ditunda-tunda Hanya alasan tabungan Kalau itu ada alasanmu Janganlah engkau membuat hati seorang wanita menunggu-nunggu Strategi Tuhan itu beda loh Kalau misalnya gini ya Cowok-cowok Kalau kamu itu udah Maksudnya karaktermu itu takut akan Tuhan Cowok-cowok nih ya Cewek-cewek juga gitu loh Jangan bilang Iya sih Gue mintanya gak banyak-banyak sih Gue cuma minta cowok mapan Yang mapan bisa beli rumah Mapan satu tahun ke Disney lain sekali Mapan bisa ini Ini dua arah ya Boys and girls Listen up Kalau misalnya para cowok itu berpikir Ya strateginya itu biasa Gimana dong ce Soalnya lo cewek-cewek sekarang Mereka bilang mau cowok yang mapan gitu loh Loh mapan itu versi apa dulu gitu Kalau engkau adalah cowok yang karakternya sudah dibentuk Mau kerja gak males Takut akan Tuhan Kamu adalah cowok yang cari dahulu kerajaan Allah Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Jangan pakai pikiranmu sendiri Perasaanmu sendiri Jangan baper-baper Kalau kamu naksi stewek itu Oh Tuhan Gimana weh Nah 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 Ku sayang dia Ku cinta dia Bolak-balik suami saya Nyanyi lagu itu di rumah Eh serius-serius Baru kemarin Oh dia bolak-balik dari ruang tamu sampai kamar Terus aku dengernya Peh galau banget sih kamu Kok nyanyi lagu itu Itu kan buat kamu Terus aku bilang Gak usah jauh-jauh ma Sampai oh Tuhan Aku loh disini Adi ini sampe mana sih I'm having so much fun Are you having fun? I'm having so much fun Alright Bagi cowok tuh ya Kalau kamu tuh misalnya Anda naksir satu-satu orang cewek gitu ya Kenalan Jadi teman Tapi jangan perlambat langkahmu Karena kamu merasa dirimu tidak ada apa-apanya Dirimu cuma perlu satu hal Kamu punya Tuhan Kamu takut akan Tuhan That's all you need Cewek-cewek cari Ini simple ya Kita ada seven checklist And please follow that But this is simple Cewek cari cowok yang takut akan Tuhan Cowok cari cewek yang pinter Simple Bukan berarti cowok gak perlu cari cewek yang takut akan Tuhan Tapi gini loh Kita percaya ya Kalau misalnya Cewek itu dalam kerohanian Atau dalam berdoa Cewek itu Gimana feelingnya Koneksinya itu lebih cepat Bener ya Bener ya Nah untuk itu Saya sangat menganjurkan Cewek-cewek carilah cowok yang takut akan Tuhan Cowok-cowok Please carilah cewek yang pinter Kita cewek juga pinter dong Jangan menggantungkan hidupmu Takut banget sama cowok gak mapan Karena lo merasa hidup lo setelah menikah Itu pokoknya ya semua dibiayai suami lah Gue gak mau pusing lah Gue gak mikirin kerjaan lah Gue gak merintis karir lah Pokoknya gue mau cowok mapannya Jangan begitu dong Namanya juga saling memperlengkapi Saya gak tau judul korban saya To be more than a conqueror Atau mencari masalah itu I'm confused now Tapi ini ada hubungannya Talking about strategy Talking about plan Supaya gini loh Supaya strateginya kita Anak-anak muda ini ya Aduh seandainya ya Kita bisa sambil ngeteh Ngobrol-ngobrol Saya pengen banyak sharing deh Bener Kadang ya strategi kita Plan kita Direction kita Supaya gak salah kaprah Kita jangan sampai pentingin Apa yang gak penting Don't major in the minor things Yang major Biarlah tetap major Jangan kita tuh cari Jangan kita tuh cari Pereteran-pereteran yang gak penting Yang penting tetaplah penting Yang gak penting tetaplah gak penting Supaya kita fokus Oke Dan kita lihat Waktu Tuhan memberikan plan Strategi dan strategi Strategi peperangan bagi Yosua Itu yang penting tetaplah Itu yang penting tetaplah Disuruh keliling Dengan tujuh imam Tujuh sangka kalah Selama tujuh hari Angka tujuh adalah Kesempurnaan dari Tuhan Angka kesempurnaan dimana Semua yang sempurna Adalah milik Tuhan Artinya The plan No need to be improved Plannya Tuhan itu udah perfect Gak perlu ditingkatkan Dibagusin Gak perlu Seven is the number of perfection Dan waktu mereka kelilingi Itu ada tabu Tuhan Berserta dengan tujuh imam dan sangka kalah Saya mau bahas tentang tabu Tuhan Dan tujuh sangka kalah itu Taukah Sewaktu mereka berjalan bersama dengan tabu Tuhan Itulah terjadi spiritual exercise Plannya Tuhan Unusual Karena tabu Tuhan itu Melambangkan hadirat Tuhan Tabu Tuhan itu Melambangkan hadirat Tuhan Sehingga sewaktu orang-orang Mengelilingi kota Yeriko itu Itu spiritualnya Kerohaniannya itu Sedang di train Sedang mengalami exercise Supaya di dalam strategi Orang-orang tetap berada Di dalam hadirat Tuhan Gak berada dengan hadirat manusia Mendengarkan kata manusia Bukan seperti itu Tapi mereka kelilingi itu Dengan tabu Tuhan Dan sangka kalah pada zaman itu Dipakai untuk dua hal Yang satu hal militer Yang satu hal upacara Agama Dan suatu itu dibunyikan Pada konteks ini Bangsa Israel Membunyikan sangka kalah itu Untuk mengatakan Bahwa Allah Israel Beserta dengan kita Bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita That's why sangka kalah itu dibunyikan Apakah di dalam strategi kita Kita mau Mengikuti plannya Tuhan yang unusual Di dalam plan Kita selalu ikut sertakan Tuhan Jangan buat kotakmu sendiri Ini bagianku Tuhan Jangan ikut campur Saya kalau Tuhan-Tuhan Itu cukup di CG sama gereja Sama pelayanan aja Tapi Tuhan Kalau saya lagi bisnis Saya lagi kuliah Saya lagi bergaul Boundaries Boundaries Biarkan saya punya privacy Tuhan Nggak bisa Karena plannya Tuhan Untuk bangsa Israel Suatu mereka kelilingi tembok Jericho itu Terjadilah spiritual exercise And that's the strategy to victory Menurut Perikob ayat 3-7 Dan mereka akhirnya melakukannya selama 7 hari Selama 7 itulah Yang saya mau bahas dari ayat 8-20 Ayat 8-20 Kalau mau dicatat adalah Path to victory Perjalanan menuju kemenangan Path to victory Tadi ayat 3-7 Adalah strategy to victory Ayat 2 adalah promise to victory Ayat yang pertama adalah Jericho Itu saya tarik mundur ya Kembali lagi Mari kita baca ayat yang ke 8-20 8-20 ada 12 ayat Saya ingin kita baca dengan luar biasa Dari pertama sampai akhir Volume-nya tetap sama memberikan yang terbaik Are you ready? Ayat yang ke 8-20 1, 2, 3 Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu Maka berjalanlah maju ke 7 orang imam Yang membawa ke 7 sangka kalah tanduk domba itu di hadapan Tuhan Lalu mereka meniup sangka kalah Sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam Yang meniup sangka kalah dan barisan penutup mengikut tabut itu Sedang sangka kalah terus menerus ditiup Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu Demikian Berhenti sebentar Katakan janganlah bersorak Janganlah perdengarkan suaramu Sekali lagi janganlah bersorak Mari kita lanjut ayat yang ke 11 Demikianlah Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan Maka berjalanlah juga ke 7 orang imam Yang membawa ke 7 sangka kalah tanduk domba itu di depan tabut Tuhan Sambil berjalan mereka meniup sangka kalah Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka Dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan Sementara sangka kalah terus menerus ditiup Demikianlah Para hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja Lalu pulang ke tempat perkemahan Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya Berhenti di sana Kita berhenti di sana dulu 15 kita akan lanjut Path to victory Perjalanan menuju victory Ada 2 poin yang saya ingin sampaikan Di dalam perjalanan menuju victory ini Dengan ayat yang tadi kita baca Yang pertama Path to victory Poin yang pertama adalah priority of silence Boleh ditampilkan slide-nya Priority of silence Silahkan di LED Karena di ayat yang 10 dikatakan Janganlah bersorak Katakan janganlah bersorak Janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun Jangan keluar dari mulutmu Mereka mengelilingi tembok Yeriko Tujuh orang imam mengangkat tabut Tujuh sangka kalah tanduk domba dibunyikan Terus menerus mereka kelilingi Dan satu patah kata pun tidak mereka keluarkan Sewaktu engkau berjalan di dalam janji Tuhan Path to victory Sewaktu engkau berjalan di dalam perjalanan menuju Lebih Menjadi lebih dari pemenang Yang pertama yang engkau harus lakukan adalah silence Daud diurapi Samuel menjadi raja atas Israel Tapi enggak besoknya atau bulan depannya Dia langsung jadi raja Justru dia melarikan diri dari Saul Karena dia mau dibunuh oleh Saul Loh Bukannya kalau udah diurapi dari raja Harusnya ada red carpet dong ya Yang welcome dia jadi raja Ternyata enggak Dia harus melarikan diri dari Saul Dia harus pergi ke Nop Dia bertemu Akis Dia bertemu Ahimelech Dia diburu berkali-kali Tapi di dalam perjalanannya Dia tidak mengatakan kepada orang-orang yang dia bertemu itu begini Gue tuh diurapi loh Nanti gue jadi raja Israel loh Lu tolong gue deh Ntar gue balas budi Dia enggak Dia berdiam Kalau kita terima janji dari Tuhan Kita terima nubuatan Atau kita mendapat doa dari pemimpin atau apa Janganlah terburu-buru Untuk napsuh Mengatakannya Oh saya itu nanti dipakai luar biasa loh Nanti saya begini loh Begini loh Tapi cobalah to keep that Supaya Supaya Di dalam perjalananmu Ada tabut Tuhan yang engkau utamakan You know Apa artinya mereka tidak memperdengarkan suara Tidak keluar sepatah katapun Because silence means Rest in the presence of God Silence Diam artinya Istirahat di dalam hadirat Tuhan Mereka diam berjalan dengan tabut perjanjian Dan tabut perjanjian itu adalah hadirat Tuhan Maka mereka tidak berbicara Tidak mengatakan apa-apa Mereka cuma istirahat Keliling Diam Kadang kita susah loh disuruh diam Dan tidak melakukan apa-apa Hanya istirahat di dalam hadirat Tuhan itu Susah banget Kita selalu ingin melakukan ini Melakukan itu Cerita ini Itu tidak akan membuat kita kuat Itu tidak akan membuat kita itu kuat Berjalan ke mil-mil selanjutnya Tapi di dalam ketenangan Terletaklah kekuatan yang percaya Katakan amin Di dalam engkau stand still Engkau berdiam Maka engkau tahu bahwa Tuhan lah yang berkuasa Di dalam engkau berdiam Engkau tahu you are more than a conqueror Strategi Tuhan itu aneh loh Strategi Tuhan itu unusual Di dalam tinggal diam Terletak kekuatan Itu opposite banget Daripada prinsip dunia Itu berlawanan banget Dari apa yang diajarkan Dari generasi-generasi sebelumnya Bahwa engkau harus kerja keras Supaya anakmu nanti bisa sekolah Bukan berarti kita gak kerja keras Tapi firman Tuhan mengatakan Bahwa susah payah tidak akan menambahkannya You just need to rest You just need to walk with him Ada masa dimana saya gak boleh pelayanan Rasanya itu ya Aduh ngemis Minta Tuhan please Paling enggak ya Saya ngapain Tuhan Tuhan bilang enggak Saya tuh di off dari pelayanan Saya gak boleh pelayanan Saya tanya sampai kapan Pemimpin saya bilang enggak tahu Aduh saya tuh datang ke gereja Saya duduk Enggak bisa banget Merasa aduh ini salah banget Saya merasa saya gak menjadi pengikut Kristus Saya gak jadi pengikut Kristus yang baik Kalau saya gak pelayanan gitu ya Wah saya merasa gimana gitu Tapi disaat saya rest Disitulah terletak kekuatan dan saya tahu Itulah yang Tuhan berikan Yang Tuhan kayak deposit di dalam hidup saya Sehingga saya terus berjalan melayani Tuhan sampai hari ini Karena ada hari itu Karena hari itu suatu saya berdiam dan saya berlutut seperti mengemis Tuhan Kapan saya boleh pelayanan lagi Please give me ministry And God say Waktu kamu berlutut seperti ini Inilah pelayanan terbaik Waktu kamu diam It's more beautiful than any kind of ministry Saat itu saya menangis Saya langsung berkata Oh I don't know what I'm asking Saya gak tahu apa yang saya minta Ternyata ini yang Tuhan inginkan Ini yang Tuhan inginkan yaitu rest Diam di dalam hadiratnya Mari kita buka sama-sama di keluaran 14 ayat 14 Keluaran 14 ayat 14 Mari kita baca-baca dengan suara yang kencang dan antusias oke Karena disitulah terletak kekuatan Satu, dua, tiga Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu akan Oh wow Kamu akan diam saja And God fight your battle Tuhan akan berperang buat kamu Dan ada satu ayat lagi Mari kita buka sama-sama Di Masmur 46 ayat 11 sampai 12 Masmur 46 ayat 11 sampai 12 Ya ada di depan Are you ready? Let's read together one more time One, two, three Diamlah dan ketahuilah Bahwa akulah Allah Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa Ditinggikan di bumi Katakan sama-sama Thank you Jesus Betapa nyamannya kita ikut Tuhan Betapa nyamannya kita dikasihi Tuhan Betapa nyamannya dengan graciously Dia assure kita dengan janjinya Betapa nyamannya kita hanya perlu berjalan mengikuti strateginya Dan strateginya itu tidak dengan susah payah Hanya perlu dengan tinggal diam Dan tadi saya katakan Path to victory Ada dua poin Yang pertama adalah priority of silence Yang kedua adalah don't stop short Don't stop short Artinya Jangan berhenti di tengah jalan gitu loh Kalau janji Tuhan adalah Akhir daripada panggung ini Janganlah kita berhenti di tengah jalan Di ayat yang ke-14 Saya bacakan kalian bisa dengarkan Mereka kelilingi Jericho satu hari pertama Setelah itu Mereka pulang Demikianlah pada hari kedua Mereka mengelilingi kota itu Sekali saja Lalu pulang ke tempat perkemahan Mereka keliling mereka pulang Jadi bayangin ya waktu mereka pulang Itu tembok Saya gak tau itu dari batu apa ya Tapi coba kita katakan itu dari batu batak ya Mereka kelilingi sekali pulang Pulang loh ke perkemahan Pasti orang-orang perkemahan itu nanyakan Eh gimana-gimana tadi temboknya Ada getar gak Aduh getar aja enggak Satu batu batanong aja enggak gitu ya Pulang Mereka ditanyain sama satu kampung Satu rakyat Kalian keliling hari kedua Apa yang terjadi Nothing happened Mereka keliling lagi hari ketiga Hari keempat Wah udah mulai berat nih hari keempat Setiap hari pulang ke perkemahan Ditanyain apa yang terjadi Nothing happened Because God says You need to do it seven times Seven days Bukan seven times I'm sorry Seven days Di hari yang ketujuh Tujuh kali Sewaktu mereka pulang Dan melihat itu tidak terjadi apa-apa Itu gak gampang Don't stop short Sewaktu kita berjalan Di dalam strategi yang unusual Sewaktu kita ada di dalam rencana Tuhan Sewaktu kita tahu bahwa pernikahan itu bahagia Tapi bolak-balik Kalau kita berasal dari broker home Saya mau berdoa bagi kalian Jangan dekarkan kata-kata pahit Pilih-pilihlah apa yang kamu dengar Kalau kamu dengar orang berkata Mana ada cinta Gak adalah cinta kandas di pernikahan Batalkan itu dari pendengaran Batalkan itu dari pikiranmu Cancel all the access denied in the name of Jesus Semua akses seperti kata-kata itu Tolak di dalam nama Tuhan Yesus Bagaimana caranya supaya kita gak stop short Bagaimana caranya so that you don't fall short Ada tiga caranya Dan setelah tiga cara ini saya akan selesai Cara yang pertama adalah Jangan biarkan perspektifmu terganggu Itu yang pertama Yang kedua taat Yang ketiga tekun Kalian boleh catat dan saya jelaskan dengan singkat saja Bagaimana supaya anda gak stop short Yang pertama Jangan biarkan persepsimu terganggu Yang kedua taat Yang ketiga tekun Saya jelaskan yang pertama Bagaimana supaya kita itu perspektif Perperah I'm sorry Dari tadi saya ngomong terus loh Kan kalian dudukan Jadi maklum dong Ini udah kebelet-belet nih Jadi bagaimana supaya perspektif kita tidak terganggu Saya kasih tips Pilih-pilihlah siapa yang kamu dengar Jangan izinkan semua masukan itu masuk ke dalam pikiranmu Karena tidak semua masukan kamu perlu pertimbangkan Depend siapa yang ngomong Bukan berarti kita jadi orang yang hatinya gak mau diajar Oh jadi sombong gak mau diajar Hatinya gak mau dibentuk Bukan Tapi kalau semua masukan orang perlu engkau pertimbangkan Maka bagaimana caramu hidup hanya memenuhi ekspektasinya orang-orang Tapi pilih-pilihlah siapa yang kamu dengar Jangan terlibat di dalam drama hidup orang lain Siapa yang kamu dengar adalah orang yang hidupnya Masih takut akan Tuhan Dan buahnya memuliakan nama Tuhan Saya harap saya cukup jelas dalam area ini Siapa yang kamu dengar anak muda Dengarlah orang yang hidupnya Masih takut akan Tuhan Dan buah-buahnya memuliakan nama Tuhan Are you clear? Supaya perspektifmu tidak terganggu Supaya engkau menyaring filter dengan baik-baik apa yang kamu dengar Gak semuanya kamu telan Dan saya percaya Tuhan dan roh kudus akan menolongmu di area itu Katakan amin Kalau taat Ingatlah tadi saya katakan Obedience is your responsibility The outcome is mine That's God's sake Tuhan katakan bahwa taatlah karena itu tanggung jawabmu Karena hasil akhirnya adalah milik Tuhan Jadi yang kita perlu lakukan adalah taat Minggu lalu Kojimi kotbah tentang Naaman Dia seorang Di bagian militer yang dihormati Dia disuruh celup tujuh kali Dia tuh punya pangkat loh Sebenarnya gak lucu loh Dia mau temui Nabi Tapi gak ditemui Tapi justru disuruh celup-celup tujuh kali Tapi dia tahu siapa yang Mengatakan itu Orang yang takut akan Tuhan Orang yang hidupnya memuliakan nama Tuhan Nabi Elisa menyuruh dia celup di sungai tujuh kali Dan dia pergi dia lakukan hal itu Maka sembuhlah dia Lakukanlah bagianmu Ketaatanmu Berikanlah ketaatanmu 100% kepada Tuhan Jangan ada tapi-tapinya Taat sajalah Yang mau katakan amin Dan sebuah ketekunan juga Harus engkau miliki Endurance Endurance Kata sama-sama endurance You need to have endurance Supaya engkau tidak Buru-buru melihat hasil akhirnya You are not in rush Saya ingat sebuah quote ya Saya akan terjemahkan Don't rush to get where you want to go And when you are there You don't have what it takes for you to stay Jangan kamu itu terburu-buru Sampai ke tempat yang kamu mau Dimana kamu itu gak punya perlengkapan Untuk stay di tempat itu Kamu buru-buru Mau jadi kaya Tapi kamu gak punya kaya Kamu gak punya karakter Untuk handle kekayaan Kamu jangan buru-buru Untuk sukses Kalau kamu gak punya karakter Untuk tetap setia sama Tuhan Maka Tuhan itu baik Di dalam prosesmu Gak ada yang namanya instant Di dalam engkau menjadi More than a conqueror Itu ada proses Spiritual training Spiritual exercise Yang kamu harus jalani Supaya dari waktu ke waktu Ketekunanmu dilatih Katakan amin Saya ambil kesimpulan Dari khutbah saya hari ini Untuk engkau menjadi More than a conqueror Untuk engkau menjadi Lebih dari pemenang Engkau perlu dua hal saja Boleh tampil kan Dan ini bisa anda catat How to be more than a conqueror Yang pertama baca sama-sama Satu, dua, tiga Faith in God's power Yang kedua Faithfulness to his plan Mari kita sama-sama bangkit berdiri Kalian belajar sesuatu hari ini? Yes? Kalian diberkati? Ya Katakan sama temen-temennya Di depan, di belakang Ada janji Tuhan di dalam hidupmu Saya ingin berdoa Untuk setiap jemaat AOG Bagaimana perjalanan hidupmu Sampai hari ini Engkau dengarkan firman ini Apakah kalian adalah orang-orang Yang punya janji Tuhan Dalam hidupmu? Apakah janji Tuhan Yang engkau terima itu adalah Versi yang benar? Atau versimu? Kita mau berdoa Sama-sama di tempat ini Supaya setelah anda pulang Ada sebuah assurance Ada sebuah keyakinan Ada sebuah suara That one voice That speak to you right now in this place Yang berbicara kepadamu di tempat ini Sekarang juga Yang akan membekali engkau Berjalan di dalam perjalanmu Dari hari ke hari Bulan ke bulan Tahun ke tahun Anda mau Angkat tanganmu Tuhan aku berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Keadaan jemaat yang seperti Apapun sekarang ini Kemungkinan apa yang mereka lihat Adalah tembok yang tertutup Yang mereka lihat adalah tembok Yang susah dimenangkan Aku berkata di dalam Nama Tuhan Yesus Saat kami sama-sama menyembah Engkau di akhir ibadah ini Maka engkau akan memberikan Janji yang baru Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan memberikan Visi yang baru Di dalam nama Tuhan Yesus Mereka melihat Dan mereka mendengar That one voice Di dalam nama Tuhan Yesus Ku percaya kau Tuhan Yang tak pernah Mencadikan ku Lebih dari berkena Ku percaya kau Tuhan Yang tak pernah Mencadikan ku Mencadikan ku Janji-janji-mu Setiap orang yang percaya Katakan Ku percaya kau Tuhan Yang tak pernah Berikan kami visi Berikan kami janji yang baru Mencadikan ku Lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan Ku percaya kau Tuhan Yang tak pernah Apakah janji-janji Apakah janji-janji yang Tuhan berikan dalam hidupmu Karena dia akan mengatakan Ketahui lah Karena dia akan mengatakan See I have given to you Terus berdoa Ku percaya kau Tuhan Ku percaya kau Tuhan Yang tak pernah Kalian ditentukan untuk menjadi lebih dari pemenang Karena kalian orang yang beriman Percaya kepada Tuhan Yang menyelesaikannya di atas kayu salib It is a accomplice It is a accomplice My son and my daughter Bersuka citalah engkau karena Tuhan Bersuka citalah karena engkau terima janji Tuhan Bersuka citalah Karena engkau terima janji Tuhan Sama-sama angkat tanganmu Ku percaya kau Tuhan Yang tak pernah gagal Mencari kanku Lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan Yang tak pernah Menemati janji Tuhan Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya kau Tuhan Yang tak pernah Nikmatilah saat-saat Dimana engkau tahu dia berdaulat Dia berdaulat Dia berdaulat atas hidupmu cemaat Ku percaya kau Tuhan Ku percaya kau Tuhan Yang tak pernah Lalan Menemati janji Janji Amin Ya Tuhan yang menemati janjinya Menemati janji 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 Ditempatilah janji Tuhan Dalam hidupmu Menemati janji 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 saya masih menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup jemaah saya tidak ingin terburu-buru karena saya tahu siang hari ini banyak janji Tuhan yang diperbaharui dalam hidupmu karena saya percaya hari ini, siang hari ini setelah lama engkau pulang kamu akan menemukan janji kamu akan menemukan janji janji Tuhan tak gelap lagi dalam janji Tuhan oh pasti dikenali lebih tinggi lagi kami semua percaya akan janji-Mu kami bukan akan janji-Mu kami gak ragu Tuhan haleluya haleluya sampai selama-lamanya bukan dengan perasaan bukan dengan pikiran bukan dengan pengetahuan tapi oleh karena roh-Mu oleh karena roh-Mu oleh karena roh-Mu pasti dikenapi pasti dikenapi sekali lagi seluruh jemat ku percaya akan janji-Mu tak sederti-Mu tak sederti-Mu ku percaya akan janji-Mu aku percaya akan janji-Mu pasti dikenapi katakan dengan iman sekali lagi pasti dikenapi pasti dikenapi tepuk tangan paling-paling ya buat Tuhan Yesus angkat kedua tangan-Mu terimalah doa berkat dan pulanglah membawa hadirat Tuhan remember priority of silence berdiamlah engkau di dalam hadirat Tuhan karena persekutuan tidak berakhir di tempat ini persekutuan bersama dengan Allah Bapak Putra dan Roh Kudus ada di dalam hidupmu baik Tuhan ada di dalam hidupmu maka pulanglah Tuhan akan memakai yang engkau menjadikan engkau lebih dari pemenang engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor engkau akan meminjamkan berkat kepada orang-orang susah payah tidak menambahkannya diberkantilah dari sekarang sampai Maranatha yang diberkanti sama-sama katakan Amin 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 Amin